Sudah Presiden Jogodoro meminta MUI secara khusus juga turut serta mengawal program vaksinasi COVID-19 yang diperkirakan akan mulai berlangsung akhir tahun ini atau di awal tahun 2021 mendatang. Bagaimana langkah MUI dalam mengawal pelaksanaan vaksinasi COVID-19? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah terhubung melalui daring atau online diantaranya ada Pak Lukmanul Hakim, Direktur Lembaga Kajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika LPPOM MUI dan juga Pak Rumadi Ahmad, tenaga ahli kedeputian lima kantor staf Presiden. Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Rumadi. Selamat pagi Mbak. Kami juga sebenarnya sempat menghubungi Pak Edy Fadliana, koordinator lapangan uji klinis vaksin untuk bertanya lebih lanjut sebenarnya seperti apa sudah proses untuk pengujian vaksin Sinovac. Namun belum bersedia dengan alasan hasil vaksin bersifat confidential dan hanya dilaporkan ke Bepom serta Bio Farma. Tapi tidak apa-apa, kita akan fokus berbincang tentang bagaimana langkah MUI sendiri seperti permintaan dari Presiden tadi untuk MUI terlibat menuju proses vaksinasi. Nah kalau dari MUI sendiri Pak Lukman, apa yang telah dan akan dilakukan untuk mengawal proses program vaksin ini? Pak Lukman. Ya terima kasih. Pertama kita memang maju selama Indonesia bagi juga komponen bangsa tentu diminta atau tidak diminta oleh pemerintah akan melaksanakan fungsinya dalam rangka menjaga umat. Terima itu umat dan kita paham semua menjadi mafum saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi. Nah untuk itu maka MUI sudah mengawal dengan fatwa-fatwa sebelum juga bicara tentang vaksin ya. Fatwa beribadah, fatwa sampai kepada Idul Fitri, Idul Hurban. Waktu itu kita sudah keluarkan. Nah terkait dengan vaksin ini tentu ini juga ganyeng bersambut dengan keinginan pemerintah bahwa pemerintah akan melakukan vaksinasi dan juga didorong oleh Bapak Presiden langsung untuk mengawal kehalalan dari vaksin itu. Artinya ini adalah sebuah kondisi yang menurut kita sangat kami perlu apresiasi terhadap arahan Bapak Presiden ini dan tentu juga kami akan melakukan secara maksimal. Nah terkait pengawalan vaksin ini seperti apa yang sudah kami lakukan memang kami sudah mendapatkan informasi-informasi awal sejak awal isu tentang vaksinasi bahkan sejak awal uji klinis ketiga juga kami sudah melakukan komunikasi sebetulnya dengan pihak perusahaan dan juga sudah mendapatkan dokumen-dokumen awal. Kemudian kami juga sudah melakukan on-site audit atau audit ke lapangan bersama dengan Bepom dan juga Kementerian Kesehatan pada saat itu. Nah laporan yang, hasil audit yang sudah didapatkan memang masih memerlukan informasi-informasi mendalam dan informasi-informasi tambahan untuk dibawa kepada Komisi Fatwa karena prinsipnya adalah halal itu kan harus jelas jadi tidak boleh ada informasi yang samar informasi yang masih duga-duga jadi status halal itu harus pasti halalnya gitu kan. Nah ini yang pertama sehingga kami masih membutuhkan informasi-informasi tambahan. Jadi yang sedang ditelah oleh LPPOM ini kandidat vaksin yang mana? Kita kan baru mengaudit kandidat vaksin Sinovac ya. Yang rencananya akan datang terlebih dahulu ke Indonesia ya. Dan kandidat-kandidat yang lain juga sudah dimulai. Tapi tentu yang mengikuti program pemerintah tentu atas arahan pemerintah terlebih dahulu kan. Jadi yang kita lakukan adalah yang kemarin Sinovac terlebih dahulu. Nah jadi dalam fatwa itu nanti ada dua hal fatwanya ya. Pertama adalah fatwa tentang vaksin itu sendiri. Ya mohon maaf mungkin kalau di awal sih ada tiga ya. Ada fatwa tentang bervaksin atau berobat itu sejak tahun 2013 kita sudah keluarkan fatwa itu bahwa berobat atau bervaksin itu adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Nah kemudian yang kedua, jadi tidak perlu berdebat tentang perlunya bervaksin. Selama Indonesia sejak 2013 sudah menyatakan bahwa bervaksin itu adalah suatu yang sangat dianjurkan. Dibawah wajib di atas sunnah. Nah yang kedua adalah bahwa vaksinnya harus halal. Kita harus mengkaji vaksinnya halal atau tidak. Saat ini itulah yang sedang kami lakukan. Nah tetapi vaksin halal ini baru keluar fatwanya ketika bahwa memang vaksin ini boleh dipakai dalam artian fit and safe for human consumption atau layak dan aman dan mungkin kalau obat ditambah efekasi itu harus keluar dulu dari badan POM. Baru kami bisa mengeluarkan fatwa tentang obat itu. Namun badan POM sendiri mengatakan Pak Lukman bahwa vaksin Sinovac ini menurut BPOM sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan label halal. Artinya gini yang dimaksud adalah saya belum berkomunikasi secara ini via media kami dapatkan yang dimaksud sudah layak ya sudah layak berlebar hal itu mungkin seperti apa kami juga belum paham karena memang laporan kami masih proses tapi ada dua maksudnya begini fatwa yang akan dikeluarkan oleh MBU itu kan ada kemungkinannya dua jadi yang saya kata tadi tahap kedua adalah harus halal maka kami sedang melakukan audit dan pemeriksaan tentang sampai kepada fatwa itu halal atau tidak nah ketika dia tidak ada halal makanya yang dimaksud oleh Bapak Presiden atau Bapak Wakil Presiden itu adalah bahwa waktu vaksinasi saat akan dilakukan vaksinasi itu harus sudah ada fatwa dari MUI fatwa MUI ini apa isinya pertama adalah fatwa tentang kehalalannya yang kedua adalah fatwa tentang penggunaannya kehalalannya itu berarti bukan bisa halal bisa tidak halal itu tapi yang penting itu adalah fatwa penggunaannya boleh digunakan atau tidak boleh digunakan nah ini MUI akan mengawal itu karena kondisi kedaruratan ini misalnya nanti seperti apa kan gitu boleh atau tidak itu sih sebetulnya kita akan bahas lebih lanjut gak tadi tentang penggunaannya itu juga tapi saya mau ke Pak Rumadi dulu Pak Rumadi jadi yang dimaksud oleh pemerintah sendiri kawal program COVID ini sebenarnya sampai dengan saat ini sudah jelaskah kandidat vaksin yang mana yang dimaksud? ya pada dasarnya di dalam soal vaksin ini pemerintah ingin bersikap terbuka dengan semua penggunaan masyarakat dilibatkan supaya informasi mengenai vaksin ini sudah diketahui sejak awal di dalam proses pembuatan dan penyusuanannya tidak nanti di ending baru kemudian dipersoalkan soal kehalalannya maka sejak awal pemerintah mengganteng organisasi keacamaan terutama MUI bahkan juga perwakilan MUI dilibatkan bersama Bio Farma untuk mengunjungi Sinovac di dalam proses pembuatan vaksin ini ini pada dasarnya adalah upaya supaya persoalan vaksin ini tidak menjadi masalah di ujung ketika seperti yang dikatakan Pak Luman ketika akan digunakan tetapi sejak awal prosesnya kemudian sampai keluar fatwa kemudian bagaimana hukum penggunaannya itu semuanya berjalan secara terbuka supaya masalah ini tidak menjadi ketika sudah sangat dibutuhkan kemudian baru dipersoalkan soal kehalalannya jadi pemerintah juga belajar dari vaksin yang lalu-lalu yang ada sempat ada gegadua di ujungnya dan ini pemerintah berupaya untuk memitigasi sejak awal jadi kandidat vaksin yang mana Pak Romadi belum menjawab apakah Sinovac, AstraZeneca, Pfizer yang menjadi rencana utama dari program vaksinasi ini? sejak yang saya tahu memang yang Sinovac yang prosesnya sudah jauh dan perwakilan MUI sudah dilibatkan itu sejak yang saya tahu yang Sinovac tentu kandidat vaksin yang lain prosesnya yang sama juga akan dilakukan dengan prosesnya yang sama supaya tadi tidak terjadi perdebasan soal bagaimana hukum penggunaan vaksinnya Berarti sampai dengan saat ini masih menunggu uji klinis tahap ketiga untuk Sinovac? Betul, betul Pak Baru kemudian dilanjutkan Nah sejauh ini sepertinya apa komunikasinya dari pemerintah sendiri dengan semua lembaga yang terlibat terkait dengan persiapan kandidat vaksin Sinovac ini? Sejauh ini pemerintah berkomunikasi secara intent ya bagaimana kita tahu misalnya Pak Luhut berkunjung ke sebagian mata negara untuk melihat bagaimana soal vaksin ini dan pada saatnya pasti proses yang sama sepertinya dikontrol oleh Sinovac itu juga akan disempuh karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sebagai pemerintah muslim dan soal kehalalan ini menjadi sesuatu yang sangat urgen di dalam penggunaannya di Indonesia dan kita sudah punya banyak pengalaman soal itu Berarti untuk AstraZeneca, Pfizer ini apakah juga diproses tetap ada tindak lanjutnya hanya plan B atau seperti apa? Semua kemungkinan akan dibuka oleh pemerintah karena sekarang adalah situasinya darurat maka berbagai macam kemungkinan vaksin A, vaksin B, vaksin C semuanya dibuka kemungkinan kemungkinan itu oleh pemerintah Berarti AstraZeneca, Pfizer juga masih diproses oleh pemerintah Sejauh ini prosesnya seperti apa Pak Rumadi? Ya kita sebagaimana vaksin-vaksin yang lainnya dari Sinovac tentu kita ingin lebih jauh misalnya bagaimana proses pembuatannya supaya nanti ketika difatwa maupun digunakan itu sudah jelas hukumnya Oleh karena itu untuk kandidat vaksin yang lain di luar yang Sinovac pasti pada saatnya nanti juga akan ada pelibatan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok agama yang ada di Indonesia supaya unsur-unsur yang digunakan untuk pembuatan vaksin ini terbuka dan diketahui oleh masyarakat Pada perisinya kan soal keterbukaan ini Jadi kalau misalnya sudah terbuka apapun bahan yang digunakan masyarakat tahu sehingga nanti pada saatnya lembaga keagaman seperti MUI yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa juga jelas barang yang digunakan kalau misalnya barang yang digunakan itu masih diragukan kehalalannya juga akan ada jalan keluar hukum yang bisa digunakan fatwa yang bisa digunakan untuk misalnya dalam keadaan darurat tapi ternyata obat yang digunakan atau vaksin yang digunakan belum memenuhi peseratan kehalalan Ini penting juga untuk pengetahuan masyarakat soalnya Pak Rumadi Jadi sebenarnya itu diproses oleh pemerintah artinya sudah pasti ada kita akan dapat jatahnya sudah adakah mungkin di Indonesia ternyata atau seperti apa? Ya karena ini prosesnya kan masih komunikasi semua Pak di dalam apa Berarti belum ada kepastian begitu ya? Dugaan saya semuanya akan ada ada apa namanya karena vaksin ini kan kita berlomba dengan dunia yang lain ya dengan negara-negara yang lain kita sedang berlomba-lomba dan pemerintah bersungguh-sungguh untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan soal vaksin ini oleh karena itu berbagai macam negara yang mempunyai kandidat vaksin sekarang ini pemerintah dalam posisi terbuka untuk berkomunikasi dengan semuanya jadi semua kemungkinan, semua peluang masih sangat terbuka Oke perjalanan tampaknya masih sangat panjang padahal juga nanti begitu sudah dapatkan tentu harus ada izin Bepom kemudian juga harus diuji lagi untuk kehalalannya oleh MUI lalu apakah timelinenya mungkin untuk akhir tahun atau awal tahun 2021 kita akan bahas usia jidat tetap di Sampai Indonesia Rp. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati